Renjana Pendekar Jilid 10 Dengan hati-hati P.W.E. Giyok mengintip keluar, dilihatnya bayangan dua tojin berjubah ungu dan menyandang pedang, jelas mereka adalah murid Gun Lun Pei. Diam-diam P.W.E. Giyok menarik napas lega, katanya, apakah setiap orang boleh bergerak secara bebas di perkampungan kalian ini? Siapa yang ingin membunuh orang dengan sendirinya boleh bebas bergerak, tapi orang yang mungkin akan terbunuh kira berjalannya harus berhati-hati, berhati-hati sekali. Kalau orang di sini setiap saat mungkin terbunuh, mengapa mereka masih juga datang kemari? Bukankah tempat lain jauh lebih aman bagi mereka? Bisa jadi dia sudah kehabisan jalan, atau mungkin dia tidak tahu seluk-beluk tempat ini. Mungkin pula ia tertipu ke sini, boleh jadi lagi ia pun ingin membunuh orang. P.W.E. Giyok merinding pula, gumamnya, sungguh tepat sekali alasan ini, keempat alasan ini memang tepat sekali, segera ia menyusul ke depan dan bertanya, tapi cengcu kalian mengapa? Belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara nyaring merdu berkata, dia sudah datang, ibu. Waktu P.W.E. Giyok memandang ke sana, di ujung seram di ada sebuah pintu bukir. Daun pintu kelihatan terbuka sedikit, suara merdu itu berkumandang dari balik pintu. Sepasang matu jeli yang semula mengintip di balik pintu kini mendadak lenyap. Dengan langkah berat kolotau mendekati pintu itu lalu mengetuknya perlahan sambil berseru, apakah hujan ingin bertemu dengan bocah ini? Ya, masuk ucap seorang perempuan dengan suara lirih. Hanya dua kata ini saja yang terdengar, namun mengandung semacam daya tarik yang aneh luar biasa, rasanya suara ini seperti tersiar dari suatu dunia yang lain. Mendadak pintu terbuka, di dalam sangat gelap, sinar seng suria pagi cukup menderang, tapi tak dapat menyorot ke dalam rumah. Entah mengapa jantung PWE Giyok berdebar keras, perlahan ia melangkah masuk. Dalam kegelapan sepasang matu yang terang sedang menatapnya, matu yang indah dan juga hampa. Nyonya rumah dari Seth Jin Cheng ini ternyata tidak lain tidak bukan adalah badan halus yang dilihatnya di bawah hujan itu. PWE Giyok terkesiap. Segera dilihatnya pula sepasang tangan yang putih dan halus, jelas itulah tangan yang hendak mencekiknya pada waktu dia tidur itu. Butiran keringat terasa mengucur dari dahinya. Sepasang matu yang jeli itu masih menatapnya lekat-lekat tanpa bergerak. PWE Giyok juga tak bergerak, lamat-lamat ia merasa di sampingnya juga ada satu orang. Waktu matanya sudah terbiasa di dalam kegelapan, tiba-tiba dilihatnya orang di samping ini tersenyum manis, senyuman yang suci dan bersahaja. Hai, bukankah ini si Dewi yang dilihatnya di tengah pepohonan pagi tadi? Sekonyong-konyong pintu tertutup pula. PWE Giyok cepat berpaling, di dekat pintu kembali dilihatnya sepasang matu yang telah dikenalnya, matu yang sama jelinya, alis yang sama lentiknya dan mulut yang sama mungilnya. Bedanya, sorot matu yang satu sedemikian halus dan bersahaja, yang satu lagi justru demikian tajam dan dalam. Kalau diperumpamakan seorang seperti burung kenari yang lincah dan riang, seakan-akan tidak kenal arti susah orang hidup, yang seorang lagi dapat diibaratkan burung elang di padang pasir, garang dan selalu mengincar jantung setiap mangsanya. Baru sekarang PWE Giyok paham duduknya perkara. Rupanya si burung kenari yang pagi tadi ditemuinya di hutan serta si elang yang menodongnya dengan sebatang pedang itu adalah kakak beradik kembar. Ia pandang ke depan dan melihat ke belakang, ia merasa kedua kakak beradik ini benar-benar mirip seperti pinang yang dibelah dua, sampai-sampai ibu mereka, si badan halus di tengah hujan itu, arwah di dalam mimpi, si cengcu hujin yang misterius ini, juga serupa benar dengan kedua putih. Hanya saja watak di antara ibu dan kedua puterinya sama sekali berbeda dan terdiri dan tiga jenis watak yang tak sama. Seketika PWE Giyok tidak tahu apa yang harus dilakukannya, entah kejut, heran, bingung atau merasa lucu. Segera ternih yang pula ucapan si kakeko, mereka adalah perempuan yang harus dikasihani. Perempuan yang harus dikasihani? Mengapa? Cengcu hujan masih menatapnya lekat-lekat, mendadak ia tertawa dan berkata, disini sangat gelap, bukan? Pada wajah yang pucat dan penuh rasa hampa itu bisa menampilkan senyuman, sungguh sesuatu yang hampir sukar dibayangkan. PWE Giyok merasa terpengaruh oleh semacam daya tarik yang aneh, dengan menunduk ia menghiakan. Dengan rawan Cengcu hujan berkata pula, aku suka kepada kegelapan dan benci pada sinar matahari. Sinar matahari hanya mencorong bagi orang yang gembira ria, orang yang berduka selalu hanya kebagian kegelapan. Mestinya PWE Giyok ingin bertanya sebab apa sinyonya berduka, mengapa tidak gembira saja? Tapi pertanyaan ini tidak jadi dilontarkannya. Sorot metu Cengcu hujan tidak pernah bergeser dari muka PWE Giyok, tanyanya kemudian, kau siapa dan siapa namamu? Chai Hai Si, belum lanjut ucapan PWE Giyok, mendadak koloto berdehem perlahan, maka PWE Giyok lantas menyambung, Yap, nama ku yak Giyok PWE. Kau tidak siji Cengcu hujan menegas. Kembali PWE Giyok terkesiap, ia tidak menjawab. Bagus, kau tidak siji, ucap pula si Cengcu hujan. Dahulu ada seorang siji yang pernah membunuh seorang yang amat rapat denganku, Maka menurut perasaanku setiap orang siji pasti bukanlah manusia baik-baik. PWE Giyok tak dapat menjawab apa-apa, terpaksa ia hanya mengiakan saja, Aku sangat senang atas kedatanganmu ke perkampungan kami ini, Maka ku harap kau dapat tinggal beberapa hari lebih lama di sini, Rasanya banyak yang ingin ku bicarakan denganmu. Terima, terima kasih, ucap PWE Giyok. Mendadak si nona elang melolos pedang dan mengetuk belakang dengkul anak muda itu. Keruan PWE Giyok kesakitan dan tanpa terasa ia berlutut. Pada saat itu juga tahu-tahu seorang menerjang masuk, siapa lagi kalau bukan Pek Koto Jin dari Kunlun Pei. Sekilas melirik PWE Giyok melihat beberapa murid yang jompe juga ikut masuk bersama Pek Koto Jin. Begitu masuk mereka lantas memandang sekitar ruangan, Tapi orang-orang yang berada di situ seolah-olah tidak mempedulikan kedatangan mereka. Sambil bertolak pinggang si nona elang kemudian mendam perat, Selanjutnya kalau kau berani membangkang dan malas kerja, Pasti akan kupatahkan kaki anjingmu. Dengan kepala tertunduk PWE Giyok mengiakan dengan suara yang dibikin serat. Pek Koto Jin masih memandang Kian kemari, namun tidak memperhatikan tukang kebon yang berlutut di sampingnya. Baru sekarang dia memberi hormat kepada Cheng Chu Hu Jin sambil bertanya, Apakah Hu Jin melihat seorang pemuda asing masuk kemari? Satu-satunya orang asing yang menerobos masuk ke sini ialah Anda, Jengek Cheng Chu Hu Jin. Tetapi barusan jelas-jelas ada, belum lanjut ucapan Pek Koto Jin, Mendadak si nona elang melompat ke depannya dan menghardik. Jelas-jelas apa? Memangnya kau kira kami ibu dan anak main pet bu lipat dengan lelaki di sini? Pek Koto Jin melengak, cepat-cepat dia menjawab dengan menyengir, Oh, mana berani kau maksudkan demikian? Hektometer, seorang pertapa seperti dirimu ini berani sembarangan menerobos ke kamar orang perempuan, Lantas apa maksud tujuanmu? Apakah kau ingin baka kitab di sini jengek si nona elang? Sama sekali Pek Koto Jin tak menyangka sedemikian lihainya nona jelita ini, Begini tajam kata-katanya sehingga sukar baginya untuk menjawab. Terpaksa ia pun berkata, Pernah ku tanya kepada Cheng Chu, katanya, Betul, jika kalian ingin membunuh orang, Setiap rumah boleh saja kalian masuki dengan bebas, Potong si nona elang dengan suara bengis. Tapi rumah ini dikecualikan, Betapapun, tempat ini adalah kediaman Cheng Chu Hu Jin, Kau tahu tidak? Ya, ya, terpaksa Pek Koto Jin memberi hormat dengan munduk-munduk, Kemudian dia mengundurkan diri bersama kawan-kawannya. Meskipun dia tergolong murid Kun Lun Pei yang paling cekatan, Menghadapi siol cia galak begini dia pun mati kutu. Baju PWE Giok sudah basah oleh keringat dingin. Dia masih berlutut, Waktu mengangkat kepala, Dilihatnya kedua tangan Cheng Chu Hu Jin yang putih mulus itu, Tapi sekarang ia tahu kedua tangan ini semalam sebenarnya tiada maksud hendak menjekitnya, Kalau tidak, barusan Cheng Chu Hu Jin tentu akan menyerahkannya kepada Pek Koto Jin Dan tidak perlu turun tangan membunuhnya. Cheng Chu Hu Jin memandangnya lekat-lekat, Tanyanya kemudian, Tampaknya kau takut. Sebab apa kau takut? Cai Hei. Cai Hei. Sudahlah, tidak perlu kau katakan kepadaku, Ujar Cheng Chu Hu Jin dengan tertawa. Setiap orang yang datang ke Set Jin Cheng ini pasti merasa takut. Tetapi siapapun tidak perlu menceritakan alasan takutnya, Mendadak pandangannya beralih kepada Kulotau dan berkata pula, Kau boleh pergi saja. Kulotau ragu-ragu, Katanya, Dan dia. Dia tinggal di sini, Aku ingin bicara dengan dia, Ujar Cheng Chu Hu Jin. Walaupun masih ragu, Akhirnya Kulotau memberi hormat kemudian mengundurkan diri. Kedua nona kembar tadi ternyata juga ikut keluar. Si nona kenari seperti tertawa terkikik-kikik, Sedangkan si nona elang sama sekali tidak bersuara. Daun pintu menutup dengan keras. Kesunyian di dalam rumah mendadak terasa begitu menakutkan, Sampai detak jantung sendiri dapat didengar oleh P.W.E. Giyok. Cheng Chu Hu Jin masih memandangnya lekat-lekat, Hanya memandangnya saja. P.W.E. Giyok ingin bicara tapi sama sekali tidak sanggup membuka mulut, Terpengaruh oleh pandangan orang yang berdaya misterius ini. Jendela pun tertutup oleh tirai, Di dalam rumah semakin gelap, Semacam hawa seram dan tua meliputi setiap sudut ruangan. Cheng Chu Hu Jin tetap tidak bicara, Bahkan bergerak pun tidak. Dia tetap menatap P.W.E. Giyok tanpa berkedip, Seolah-olah juru tembak sedang mengincar sasarannya, Seperti nelayan sedang memandangi kailnya. Lambat laun P.W.E. Giyok merasa tidak tenteram, Pikirnya, Mengapa dia pandang diri kuker begini? Mengapa? Pada saat itulah tiba-tiba di luar jendela sana berkumandang suara orang tertawa riu. P.W.E. Giyok mendekati jendela lantas sedikit menyingkap ujung tirai, Serta mengintip keluar. Dilihatnya seekor kucing hitam sedang berlari-lari dikejar oleh seorang pendek kurus kecil dengan jubah kembang. Wajahnya yang pucat kelihatan berjenggot, Tapi perawakannya serupa anak berumur dua belasan, Gerak-geriknya juga kekanak-kanakan. Muka orang kerdil ini penuh butiran keringat, Rambutnya juga amat kusut, Bahkan sebelah sepatunya juga sudah copot, Keadaannya kelihatan serba konyol, Ya kasehan, Ya lucu, Ya menggelikan. Belasan lelaki kekar berpakaian mentereng tampak mengikut di belakang orang kerdil ini dengan gelap tertawa, Seperti sekumpulan orang yang sedang melihat tontonan menarik, Ada yang berkeplok gembira, Ada yang menimpuki kucing hitam tadi dengan batu. Melihat itu, Tanpa terasa PWE Giyok menghela nafas panjang. Kenapa kau menghela nafas panjang? Urusan apa yang kau sesalkan? Tiba-tiba seorang bertanya di belakangnya. Kiranya Ceng Chu Hu Jin itu entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya dan juga sedang memandang keluar. Cai He melihat orang ini dipermainkan oleh orang banyak seperti badut, Hati merasa tidak tega, Kata PWE Giyok dengan menyesal. Ceng Chu Hu Jin diam saja, Wajahnya kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, Sejenak kemudian barulah ia berkata dengan perlahan, Orang ini adalah suamiku. Apa, Apa katamu? Dia, Dia itu suamimu. Dia inilah Ceng Chu tanya PWE Giyok dengan terkesiap. Betul, Dia inilah Ceng Chu dari Set Jin Cheng ini, Jawab Ceng Chu Hu Jin dengan dingin. PWE Giyok melenggong. Hingga sekian lamanya dia tak dapat bersuara. Baru sekarang ia paham apa sebabnya ketiga ibu beranak ini disebut sebagai perempuan-perempuan yang harus dikasehani. Sekarang dia pun tahu duduk perkara sebab apa di perkampungan ini orang boleh bebas bunuh-membunuh. Rupanya Ceng Chu dari Set Jin Cheng adalah seorang badut yang harus dikasihani, Seorang kerdil yang malang. Setiap orang boleh datang ke sini dan mempermainkan dia dengan sesuka hati. Dalam pada itu Ceng Chu Hu Jin sudah kembali ke tempat duduknya kemudian memandangi PWE Giyok tanpa bicara. Kini PWE Giyok dapat menahan perasaannya, sebab sekarang telah timbul rasa simpatinya terhadap perempuan di hadapannya ini, Simpati yang tidak terhingga terhadap segenap keluarga yang malang ini, Sekalipun banyak sekali tingkah laku mereka yang aneh, tapi itu pun dapat dimaklumi. Entah sejak kapan sudah disediakan santapan untuk mereka. Ceng Chu Hu Jin hampir tidak menyentuh hidangan itu, tapi PWE Giyok telah makan dengan lahapnya. Di dunia ini memang tiada sesuatu persoalan yang dapat mengganggu selera makan anak muda. Dan begitulah waktu telah berlalu dengan begitu cepat. Di dalam rumah semakin gelap, wajah Ceng Chu Hu Jin mulai samar-samar. Rumah ini mirip sebuah kuburan yang akan mengubur masa mudanya yang bahagia. Kenapa dia memandang diri Kuker begini demikian PWE Giyok bertanya-tanya di dalam hati. Dia merasa kasihan dan juga merasa heran. Mendadak Ceng Chu Hu Jin berbangkit, katanya dengan hampa, hari sudah gelap, Maukah kau mengiringi aku keluar berjalan-jalan? Inilah sebuah taman yang teramat luas dan juga sangat seram. Di tengah-tengah semak-semak, di balik bayang-bayang pohon, di mana-mana seolah-olah ada hantu yang sedang mengintai. Jalan berbatu yang mereka lalui berbunyi gemeresak. PWE Giyok merasa sangat dingin. Sedangkan Ceng Chu Hu Jin sudah tertinggal di belakang. Cahaya bulan yang baru menyingsing melemparkan bayangan Ceng Chu Hu Jin yang panjang itu ke sebelah sini. Entah dari mana mendadak berkumandang bunyi burung hantu. Tanpa terasa PWE Giyok merinding, ia memandang jauh ke sana, tiba-tiba di balik bayangan pohon yang seram sana terdapat sebuah rumah kekelabu kebuan dan berbentuk aneh. Rumah itu tidak ada cahaya lampu, hakikatnya tidak ada jendela. Atapnya runcing, pintu gerbangnya dari besi warna hitam itu agaknya sudah karatan. Rumah aneh yang berdiri terpencil di tengah taman yang seram ini menimbulkan rasa ngeri dan penuh misteri yang sukar dilukiskan. Terasa takut dan heran juga PWE Giyok, tapi tanpa terasa ia terus mendekat ke sana. Jangan ke sana, tiba-dua didengarnya bentakan Cheng Chu Hujin, suara yang terasa lembut itu mengandung rasa cemas. Sebab apa PWE Giyok terkejut dan berhenti? Barang siapa mendekati rumah itu, dia pasti mati kata Cheng Chu Hujin. PWE Giyok tambah terkejut, tanyanya pula, Sek, sebab apa? Ujung mulut Cheng Chu Hujin kembali menyembulkan senyum misterius, ucapnya kemudian dengan perlahan, sebab di dalam rumah itu adalah orang mati semua, mereka ingin menyeret orang lain untuk menemani mereka. Orang mati. Semua orang mati PWE Giyok menegas. Dengan pandangan yang hampa Cheng Chu Hujin menatap jauh ke depan, katanya, rumah ini adalah makam keluarga Ki kami. Yang terkubur di dalam rumah seluruhnya adalah leluhur keluarga Ki. Sedangkan leluhur keluarga Ki seluruhnya adalah orang gila. Yang masih hidup gila, yang sudah mati juga gila. PWE Giyok mengkirip oleh cerita aneh yang seram ini, tangannya penuh keringat dingin. Di depan ada sebuah gardu segi delapan, mereka mendaki undak-undakan dan naik ke tangah gardu, sekeliling lankan di tengah-tengah gardu itu mengitari sebuah lubang goa yang gelap dan dalam, setelah diperiksa lebih taliti, kiranya adalah sebuah sumur. Inilah sebuah sumur yang aneh. Cheng Chu Hujin, Nyonyaki, itu bergumam, seperti bicara kepada dirinya sendiri dan tidak ditujukan kepada orang lain. Tapi PWE Giyok tidak tahan, ia bertanya, mengapa sumur ini kau katakan aneh? Sumur ini disebut Mokya, cermin hantu, jawab Ki Hujin. PWE Giyok tambah heran, ia tanya pula, mengapa disebut Mokya? Konon sumur ini dapat meramal kejadian yang akan datang, tutur Ki Hujin dengan suara perlahan. Di malam bulan Purnama, bila kau berdiri di tepi sumur ini dan bayanganmu tersorot ke dalam sumur, maka bayangan di dalam sumur itulah menunjukkan nasibmu yang akan datang. Aku, aku rada bingung, kata PWE Giyok. Umpamanya, bila bayangan seorang tersorot ke dalam sumur dan bayangannya sedang tertawa, padahal ia sendiri sedang tidak tertawa, maka ini melambangkan hidupnya akan beruntung. Sebaliknya, apabila bayangan di dalam sumur itu menangis, padahal ia tidak menangis, maka kehidupannya pasti akan penuh kedukaan, penuh kemalangan. Hah, masa betul begitu seru PWE Giyok terkesiap? Dengan suara perlahan Ki Hujin menutur pula, tetapi ada juga cahaya bulan yang tidak dapat menyorotkan bayangan seseorang ke dalam sumur, di dalam sumur hanya terlihat cahaya darah belaka, maka hal ini menandakan orang itu akan segera tertimpa bencana, bahkan menuju kematian. Aku, aku tidak percaya, ucap PWE Giyok, tanpa terasa ia mengkirik pula. Kau tidak percaya? Kenapa tidak kau coba ujar Ki Hujin? Aku, aku tidak ingin, meski di mulut dia bilang tidak, tapi sumur ini rupanya memang sebuah sumur hantu yang punya daya tarik yang sangat kuat, tanpa terasa ia mendekati tepi sumur lantas melongo ke bawah. Sumur itu sangat dalam, gelap gulita dan tidak kelihatan dasarnya, hakikatnya PWE Giyok tidak melihat sesuatu apapun, akan tetapi tanpa terasa kepalanya semakin menunduk dan semakin ke bawah. Mendadaki Hujun menjerit, da, darah, darah. Kejut dan ngeri PWE Giyok luar biasa, ia melongok lebih ke bawah lagi, sekonyong-konyong melankan sumur itu jebol, tubuhnya lantas terjerumus ke dalam sumur. Terdengar Ki Hujun sedang menjerit-jerit pula, darah, darah. Mokia, lalu berlari pergi seperti kesetanan. Pada saat itulah di dalam sumur baru terdengar suara pelung, ini jelas suara jatuhnya PWE Giyok di dalam sumur. Sumur hantu ini dalamnya luar biasa, untung ada airnya, airnya juga sangat dalam. Tubuh PWE Giyok langsung terbanting di permukaan air sumur sehingga ruas-ruas tulang di sekujur badannya seakan-akan terlepas. Ia terus tenggelam ke bawah, sampai lama sekali belum lagi timbul. Apabila tubuh PWE Giyok tidak gemblengan seolah-olah otot kawat tulang besi, pada waktu timbul lagi ke permukaan air mungkin sudah berwujud sesosok mayat. Suara jeritan meriki hujin itu seakan-akan masih ternih yang ditelinganya. Dalam keadaan masih berdebar PWE Giyok berendam di dalam air sumur yang sangat dingin seperti es, ia menggigil tiada hentinya. Mengapa dia mencelakai diriku? Ah, aku sendiri yang kurang hati-hati dan terpeleset hingga jatuh ke dalam sumur, mana boleh ku salahkan orang lain? Tapi mengapa dia tidak menolong diriku? Ahaha, jiwanya memang sangat lemah, saat ini dia sendiri dengan ketakutan, mana dapat menolong diriku? Apalagi, tentu dia mengira aku sudah mati, buat apa bersusah payah menolong aku? Begitulah macam-macam pikiran terlintas di dalam benak PWE Giyok, akhirnya dia hanya dapat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri, Ahi, aku memang seorang yang malang, selama hidup ini penuh diliputi ketidakberuntungan. Kemalangan yang tidak pernah dibayangkan orang lain, baginya boleh dikatakan sudah biasa seperti makanan sehari-hari. Sumur itu sangat lebar, jika berdiri di tengah-tengah dan merentangkan kedua tangan tetap tak dapat mencapai dinding sumur. Apalagi dinding sumur penuh lumut hijau yang tebal dan licin, siapapun jangan harap akan dapat memanjat ke atas. Jika orang lain mungkin sudah berteriak-teriak minta tolong. Tetapi PWE Giyok sama sekali tidak berani bersuara, apalagi berteriak minta tolong. Sebab kalau suara teriakannya didengar musuh yang sedang mencarinya, bukankah ia akan mati konyol terlebih cepat? Untung PWE Giyok mahir berenang sehingga dia tidak sampai tenggelam, tetapi tubuh yang terendam di air sumur yang dingin seperti es itu membuat badannya mulai kaku, lambat atau cepat dia tetap akan tenggelam juga. Semua ini seolah-olah impian buruk saja, sungguh ia tidak mau percaya, tapi tidak dapat tidak percaya. Semenjak dia berlatih menulis di taman kediamannya sendiri dengan disaksikan ayahnya tempoh hari, dimulai dengan penyampaian surat oleh hak kapcu, kehidupan PWE Giyok lalu seperti berada di dalam mimpi buruk, dan sekarang, apakah hidupnya akan tamat di sini? Ia tidak suka membanyangkannya, juga tidak berani memikirkannya, akan tetapi mau tak mau ia justru harus memikirkannya, teringat apa-apa yang telah dialaminya itu, sungguh ia hampir gila. Dan malam yang gelap bulita ini pun berlalu di tengah penderitaan yang membuatnya gila itu. Samar-samar mulut sumur telah kelihatan remang-remang, akan tetapi cahaya itu terasa sedemikian jauhnya dan sukar dicangkau. Dari kejauhan yang sukar dicangkau itu tiba-tiba berkumandang suara kicau burung yang merdu. Bagi pendengaran PWE Giyok, suara burung ini adalah satu langkah kejutan yang sama sekali tidak pernah terpikir oleh orang itu. Coba, siapa yang pernah berpikir suara burung berkicau demikian dapat menyelamatkan orang? Maka mulailah PWE Giyok menirukan suara burung berkicau, tidak lama kemudian, dari kejauhan mendadak berkumandang suara nyanyian yang terlebih merdu daripada kicau burung. Suara itu makin dekat dan dekat, akhirnya di mulut sumur muncul sepasang metu yang jeli. Baru sekarang PWE Giyok berani berseru perlahan, Nona Kenari. Terbelalak metu yang indah itu, serunya, Hi kiranya kau? Pantas tidak kupahami apa yang kau katakan, rupanya kau bukan, bukan burung. Aku berharap dapat menjadi burung, Nona Kenari, kata PWE Giyok dengan menyengir. Nona Kenari itu berkedip-kedip, katanya kemudian, jelas yang kau bukan burung, sampai bertemu pula ia angkat kepala terus hendak pergi. Cepat PWE Giyok berseru, Hei, Nona, ada orang jatuh di dalam sumur, masa kau tak mau mengeretnya ke atas? Si Nona Kenari melongok pula ke dalam sumur, ucapnya dengan tertawa, mengapa harus ku kerek kau? Sebab, sebab, sebenarnya jawaban ini sangat sederhana, tetapi seketika PWE Giyok justru tidak dapat menjawabnya. Hai hai, ku tahu kau tidak punya alasannya, seru si Nona Kenari sambil berkeplok gembira. Aku akan pergi. Sekali ini dia benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. PWE Giyok menjadi melenggung dan serba susah. Ia jadi gemas kepada dirinya sendiri dan ingin menggampar mukanya sendiri. Masa jawaban sederhana begitu saja tidak sanggup bicara? Apakah segenap anggota keluarga Ki memang orang gila semua demikian? PWE Giyok bertanya-tanya pula di dalam batin. Pedih rasanya, kecuali hatinya yang masih ada rasa, bagian tubuh lain hampir seluruhnya sudah kaku, sekujur badannya mirip sepotong kayu yang terendam dalam air. Ia merauk secomot air untuk membasai bibirnya yang kering. Sekonyong-konyong seutas tali panjang terjulur dari atas. PWE Giyok sangat kegirangan, cepat ia pegang tali itu. Akan tetapi begitu teringat sesuatu, ia memandang ke atas dengan khawatir. Ternyata di atas tiada orang. Dengan suara yang dibikin serah ia bertanya, siapa di sana? Siapa yang menolong diriku? Namun tiada jawaban. Ia menjadi ragu-ragu, jangan-jangan orang Kunlun Pei atau anak murid Tiam Jong Pei. Jangan-jangan komplotan jahat itu sengaja hendak menggeretnya ke atas untuk kemudian membunuhnya. PWE Giyok menggeret, dipegangnya rat-rat tali itu, perlahan-lahan ia merambat ke atas, betapapun akan lebih baik daripada mati terendam hidup-hidup di sumur hantu ini. Dalam keadaan demikian, selain menuruti perkembangan, memangnya apa yang dapat diperbuatnya? Hakikatnya tiada pilihan lain baginya. Dari bawah sampai di mulut sumur, jarak ini seakan-akan perjalanan yang paling panjang yang pernah ditempuhnya selama hidup. Tapi akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Pagi ini tiada kabut, cahaya matahari yang keemas-emasan menyinari seluruh halaman taman, sampai-sampai gardu yang tak terawat dengan cat pada pilar dan lantakan yang sudah banyak terkelupas ini pun terlihat amat indah di bawah sinar matahari yang terang. Dapat hidup terus, betapapun adalah kejadian yang baik. Tapi di atas tetap tiada terlihat bayangan seseorang pun. Tali panjang itu ternyata terikat pada pilar gardu. Lalu sesungguhnya siapakah yang menolongnya? Mengapa penolong itu tidak memperlihatkan dirinya? Dengan khawatir dan sanksi PWE Giok selangkah-semi selangkah menuruni undak-undakan. Tiba-tiba di belakangnya ada burung bercuit. Cepat ia menoleh, maka terlihatlah pula si dia, si nona kenari. Dia duduk bersandar di luar lantakan gardu, rambutnya yang indah kemilauan tertimpa sinar matahari. Seekor burung hijau kecil hingga pilingannya yang halus itu, tampaknya seperti benar-benar lagi bicara dengan si nona. Hi, kau, seru PWE Giok girau. Meng, mengapa kau tolong juga diriku ke atas? Si nona kenari tertawa manis, ucapnya, dia inilah yang minta ku tarik kau ke atas. Dia? Dia siapa? Tanya PWE Giok. Penjelasan si nona kenari membelai bulu hijau burung kecil itu, ucapnya dengan lembut, adik kecil, katamu dia orang baik, kau bilang pula dia tidak punya sayap seperti kau, maka perlu orang lain menariknya ke atas, begitu bukan? Akan tetapi dia tidak berterima kasih kepadamu. Burung hijau itu lantas bercuat-cuit, tampaknya sangat gembira. Termangu-mangu PWE Giok memandangi nona kenari itu, ia tidak tahu sebenarnya gadis ini teramat pintar atau seorang gila? Apakah kau benar-benar paham bahasa burung? Tanyanya kemudian saking tak tahan. Mendadak si nona kenari berbangkit dan melangkah ke sana, tampaknya sangat marah, katanya, jadi kau pun tidak percaya seperti orang-orang itu. Aku, aku percaya, kata PWE Giok. Tapi kera bagaimana pula kau dapat belajar bahasa burung? Aku tidak perlu belajar, ujar si nona kenari sambil tertawa manis, begitu melihat mereka aku lantas paham dengan sendirinya. Dalam sekejap itu sorot matanya yang buram dan linglung itu mendadak penuh bercahaya terang, entah sebab apa, PWE Giok seakan dua percaya saja kepada keterangannya, tiba-dua ia bertanya pula, dan gembirakah mereka? Ada yang gembira, ada sebagian yang tidak, terkadang sukarya, terkadang, mendadak si nona tertawa dan menyambung pula, tapi setidak duanya mereka jauh lebih bergembira daripada manusia yang tolol. PWE Giok termangu-mangu sejenak, katanya kemudian dengan menyesal, memang betul, manusia memang teramat tolol, di dunia mungkin hanya manusia saja yang suka mencari susah sendiri. Si nona kenari tertawa, katanya, asalkan kau tahu saja, maka kau harus, mendadak burung kecil di tangannya itu bercuit nyaring terus terbang ke udara. Seketika air muka si nona juga berbah. Tentu saja PWE Giok merasa heran, tanyanya, nona, kau. Tiba dua si nona kenari menggoyangkan tangan memutuskan ucapan PWE Giok, kemudian ia membalikan tubuh dan berlari pergi secepat terbang, mirip seekor burung yang terbang terkejut. Selagi PWE Giok terbelalak bingung, tiba dua terdengar semacam suara aneh berkumandang dari semak dua pohon sebelah kiri sana, suara orang menggali tanah. Diam dua dia merunduk ke sana dan mengintinya. Benar juga, dilihatnya seorang pendek kecil sedang berjongkok dan menggali tanah. Dia memakai jubah kembang yang longgar, kedua tangannya kecil seperti kanak dua, siapa lagi di akalau bukan si badut yang dilihatnya kemarin, cengcu atau kepala kampung Set Jin Cheng ini. Kucing hitam yang diuber dua kemarin itu sekarang sudah mati dalam keadaan luluh, sangat mengerikan kematiannya. Selesai menggali liang, cengcu kerdil itu memasukkan bangkai kucing itu ke dalam liang, lalu ditimbuni bunga, kemudian diuruk dengan tanah. Terdengar dia bergumam, orang bilang kucing mempunyai sembilan nyawa, mengapa kau cuma punya satu nyawa? Oh, kasihan anakku, kau menipu orang dua itu ataukah orang dua itu yang membodohi kau? Memandang perawakan orang yang kerdil itu, memandang gerak-gerik orang yang serupa anak kecil yang masih polos itu, tanpa terasa PWE Giyok menghela nafas. Cengcu itu terkejut dan melonjak bangun sambil membentak, siapa? Cepat PWE Giyok melangkah keluar, ucapnya dengan suara halus, jangan kau takut, aku tidak bermaksud jahat. Kau, kau siapa? Tanya Seng Cengcu dengan melotot tegang. Sedapatnya PWE Giyok bersikap ramah supaya orang tidak ketakutan, jawabnya dengan tersenyum, aku pun tamu di sini, namaku Ji PWE Giyok. Ternyata PWE Giyok merasa urusan apapun tidak perlu mengelabui orang kerdil, sebab ia yakin manusia yang mempunyai kelainan tubuh ini pasti memiliki sebuah hati yang bajik dan luhur. Contohnya, kalau terhadap seekor kucing saja dia demikian walas asih, mana mungkin dia mencelakai manusia? Muka Seng Cengcu kerdil yang putih-pucat tapi cukup cakap dan seperti wajah anak kecil yang belum akil balik itu akhirnya tampak tenang kembali, dia tertawa, lalu berkata, jika kau tamu, aku inilah cuan rumahnya. Namaku Ki Song Hoa. Ku tahu, ujar PWE Giyok. Kau tahu si kerdil Ki Song Hoa menegas dengan matel, terbelalak. Ya, aku sudah bertemu dengan istri dan puterimu, tutur PWE Giyok sambil tertawa. Perlahan dua Ki Song Hoa menunduk, ucapnya sambil tersenyum pedih, kebanyakan orang seolah-olah harus menemui mereka lebih dahulu baru kemudian bertemu dengan diriku, mendadak ia pegang tangan J.PWE Giyok dan berseru, tapi jangan kau percaya kepada ocehan mereka. Otak istriku itu tidak waras, tidak normal, boleh dikatakan gila. Anak perempuanku yang besar itu lebih dua judes, cerewet, tiada orang yang berani merecoki dia, bahkan aku pun tidak berani. Meski mereka sangat cantik, tapi hatinya berbisa, lain kali bila kau bertemu lagi dengan mereka, hendaklah kau hindari mereka sejauh duanya. Sungguh tak pernah terpikirkan oleh PWE Giyok bahwa si kerdil ini akan bicara demikian mengenai anak dan istrinya, apakah ucapannya itu benar? Atau cuma omong kosong belaka? Tetapi tampaknya tiada alasan baginya untuk berdusta. Seketika PWE Giyok jadi melenggong dan tidak dapat bicara.